Menyikapi hal tersebut, mahasiswa Politeknik Negeri Jember meluncurkan solusi bagi petani tomat terhadap kondisi tersebut. Murahnya harga tomat bisa disiasati oleh petani dengan membuat olahan buah tomat. Seperti manisan tomat dan kurma tomat. Dengan pembuatan dan ongkos buat yang cukup murah, kedua olahan tersebut bisa menjadi solusi bagi petani tomat untuk menambah penghasilan. Berbahan utama tomat yang dibersihkan lalu direndam dengan air kapur siri sesuai waktu yang ditentukan. Bila manisan tomat proses perendaman berjalan beberapa jam, bila pembuatan kurma tomat perendaman berlangsung 24 jam penuh. Usai perendaman tomat ditiriskan lalu dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dengan air gula sesuai takaran tomat. Setelah direbus beberapa saat, kurma lalu ditiriskan lalu dimasukkan ke dalam oven untuk dipanaskan dengan suhu 40 derajat hingga 50 derajat celcius. Dirasa cukup, tomat lalu diangkat dan didinginkan dan siap untuk dikemas. Sekarang kan harga tomat itu sangat menurun, tapi kami punya inisiatif inovasi untuk memanfaatkan buah tomat itu yang sekarang menurun. Jadi kualitas yang jika dijual itu lebih mahal. Untuk manisan tomat itu satu kemasan itu bisa dijual Rp 5.000. Nah sedangkan buah tomat yang menurun sekarang hanya Rp 500.000. Dengan tekstur yang lagi dan manis, manisan dan kurma tomat ini sangat cocok untuk camilan sambil bersantai bersama keluarga. Setelah dikemas, harga olahan ini dihargai Rp 5.000 per kemasan. Dengan pemanfaatan dan cara mengolah yang mudah ini, diharapkan bisa menjadi referensi petani tomat di Jember untuk mengolah surplus tomatnya dan tidak dibuang begitu saja. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.